Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan isyaitra Kum swastastu Namo Buddhaya Kali ini saya Didampingi oleh salah satu rekan saya Yang datang dari Jakarta Silahkan diperkenalkan mas Halo Sobat Jawa Nikah Nama aku kali ya Nama aku Rizky Tim baru ceritanya Jadi kali ini kebetulan Biasanya mas Genta ingin frame Aku lagi gantiin karena berhubungan dengan Berhubung mas Genta nya lagi Berhalangan untuk hadir hari ini Jadi ya aku gantiin Untuk bikin konten hari ini Jadi hari ini kita akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari para Sobat Javanica Yang hadir dalam Live UNA Ini sebenarnya gak live sih tapping ya Karena kalau kita jawab di Instagram itu yang jelas Nanti akan banyak pertanyaannya Dan waktunya juga akan panjang Jadi ini kita sortir Dari beribu-ribu atau bermilyar-milyar pertanyaan Ini akan kita pilih Sesuai dengan angka kesayangan kita bersama Yaitu angka 13 13 Kalau mas Rizky kelahiran tanggal berapa? 13 Ya serius 13? Iya aku 13 Oh iya tau? Iya Iya Baru tau juga 13 apa mas? 13 Maret Oh iya Teman aku lupa ya Kalau mas Genta itu kan 13 Februari Mas Rizky 13 Maret Iya Saya 13 April ya Wede Tapi selalu saya jangan tanya ya Soalnya udah kepala tiga lebih ya Hahaha Oke mas kita mulai pertanyaan yang pertama Iya jadi yang udah kita janjikan di postingan Instagram sebelumnya kita bakal ke QnA Nah ini yang udah kita pilih beberapa dan Jangan gimana-gimana jangan baper ini kita pilih beberapa nanti yang gak kepilih Jadi bakal kepilih kok suatu saat Iya Pertanyaan Mas Rizky gak pernah PHP Oh ini Pasti kalau Kalau udah di ucapin pilih nanti pasti dipilih Oke Pertanyaan pertama nih Om Ini mungkin Om sih yang kebanyakan lebih tepat untuk menjawab ya Iya Pertanyaan pertama itu dari Dimas MHMMDA Pertanyaan adalah kalau sering di Javu itu apakah kita melakukan Astral Projection atau itu hanya Bunga Mimpi Om Ini aku juga penasaran sih Pernah Mas Astral Projection Astral Projection itu aku gak tau tapi kalau di Javu sering buat Om Oh di Javu ya jadi sebenarnya dalam waktu kita tidur ya Ini buat Mas Dimas, buat Mas Rizky dan semua sobat Javanika yang terwakili pertanyaannya Bahwasannya kalau saat kita sedang posisi tertidur itu memang mengalami 3 kejadian Yang pertama kalau kita waktu tidur kita lupa dengan kontennya waktu kita tidur Informasinya tentang apa itu disebut dengan bunga tidur Lalu yang kedua kalau kita ingat dengan apa yang kita alami sewaktu bermimpi Itu disebutnya dengan perjalanan spiritual Yang ketiga ini yang berbeda Mas Saat kita tertidur kita akan melihat tubuh kita itu masih terbaring Kita keluar seolah-olah kita bangun Lalu setelah itu kita pergi entah kemana Itu kan disebut dengan ngerogoh sukmo dalam bahasa Jawa Atau disebutnya dengan Astral Projection Tapi orang yang Astral Projection itu memang dalam artian harus punya ilmu khusus kah atau Kalau memiliki kemampuan atau keterampilan ilmu khusus itu yang sudah terdidik atau terlatih Itu sudah di training Kasarannya demikian karena Kalau sudah memiliki bekal kemampuan khusus itu nanti bisa melepas juga bisa mengembalikan Itu Nanti akan saya ceritakan tentang Astral Projection Lalu kalau orang awam itu sebenarnya bisa Mas Tetapi kalau tidak bisa kembali itu nanti yang disebut dengan mati suri Jadi posisi dimana hanya jasad tetapi tubuh ini sudah secara sukmanya sudah tidak ada Lalu kita kembali ke Diavu dalam bahasa Perancis ini sebenarnya artinya pernah melihat atau pernah tahu Pernah tahu pernah melihat Diavu sendiri merujuk pada orang yang mengalami fenomena bahwasannya seperti contohnya begini Ya seperti contohnya misal hari ini kita ketemu nih Mas Rizky Mungkin saya sebagai orang awam ya menafsirkan bahwasannya Oh saya pernah ketemu sama si Al gitu Ketemunya dimana ya di mimpi misalkan gitu Artian ini sebenarnya berkaitan juga Diavu itu dengan spiral dimensi waktu Jadi posisi dimana orang merasakan suatu ketika saya sudah pernah mengalami kejadian ini Tapi saya baru merasakan kejadian nyata itu hari ini Jadi terkadang kita mimpi ya Mimpi yang berkaitan dengan perjalanan spiritual Karena kalau mimpi alam bawah sadar atau yang disebut dengan bunga tidur itu tidak ingat sama sekali Mas Jadi waktu bangun sudah didelet, sudah dihapus Tapi kalau perjalanan spiritual atau actual projection itu nanti bisa berubah menjadi diavu Saat peristiwa ini pernah masuk dalam alam bawah sadar yaitu mimpi dan terjadi kenyataan gitu Jadi ini sebenarnya kita bahkan sering mengalami Jadi contohnya kayak kita pakai baju apa Kemudian pergi ke tempat mana Ketemu dengan siapa, makan apa Pergi sama siapa gitu Itu sebenarnya ada dalam rekaman motorik otak itu ada Mas Karena kalau kita bilang tentang sejarah Sejarah itu suatu peristiwa yang tidak akan pernah terjadi kembali Tapi polanya akan terjadi kembali Jadi peristiwa A itu akan terjadi di peristiwa A aksen gitu Dan nanti akan terjadi peristiwa A double aksen dan stroke nya Gitu Mas modelnya Kalau ini aku nanya dikit Om nambahin Kalau kita balik Iya Kita bukan inget pas kejadian baru inget kayaknya pernah ini deh Iya Kalau dibalik tapi ada kita lagi mimpi Misalnya orang deh paling seringnya aku mimpin seseorang Tapi aku gak kenal itu orang siapa Iya Gimana caranya aku bisa mimpiin seseorang yang padahal aku jadi hidup pun aku gak tau dia siapa Iya Ini sebenarnya juga berkaitan dengan pola interval dimensi waktu Ini berkaitan juga dengan Kalau boleh disebut itu kehidupan sebelumnya Atau past life Tetapi Di Keyakinan agama ya Itu memang tidak ada kehidupan yang berulang Terutama di Di agama Samawi ya Tidak ada Tidak ada pengulangan Tetapi secara rantai DNA itu semuanya sebenarnya ada Mas Jadi bisa jadi misal Contohnya nih Saya sama Mas Rizial ini ketemu Mungkin 300 tahun yang lalu kakek kita sudah ketemu duluan Oh oke Dengan muka yang hampir sama misalkan gitu Jadi Terulang rekaman Karena dalam Dalam satuan rantai DNA itu pasti ada Memori yang Masih terekam disitu Dan itu kemudian bisa ter Terulang lagi Bisa terapa Reply lagi Play lagi gitu Itu Mas penjelasannya sebenarnya seperti itu Jadi Spiral generasi waktu itu kan bentuknya seperti ini Mas Ini kayak spiral Ke atas itu mungkin bisa disebut dengan Diyahu Gampangannya demikian Ke bawah juga ada gitu Mas Dan Di poin sekarang ini kita Kita berada Jadi ada seperti garis Itu posisi kita sekarang ada Jadi ini akan berjalan terus Gitu Ini ngomongin mimpi aja bisa sejauh itu ya Iya panjang Memang Seluas itu ternyata bahasan ini Iya Dan tadi kalau berkaitan dengan Astral projection Jika orang ini memang tidak bisa mengendalikan Terjadi mati suri ya Tetapi kalau mengendalikan memang harus perlu Ketelitian dan kehati-hatian yang luar biasa Kalau nanti salah-salah bisa melayang Mas Memang Mas Atau Gangguan mental Karena saya pernah merasakan bahwasannya Keluarnya itu kan dari ubun-ubun sini Mas Terus nanti masuknya dari jempol kaki Tapi saat waktu saya tidur saya melihat Diri saya itu tertidur gitu Dan hanya yang detik itu mungkin Jantung itu tidak berdetak Linting Gitu Next ya Om ya Iya Pertanyaan kedua nih Dari Shining Underscore Shimmering 17 Iya Pertanyaan dia adalah Jika ada seseorang yang nonton Konten mistis Apakah energinya itu Om Dari konten tersebut bisa tersalurkan ke Atau mempengaruhi? Iya Ini sebenarnya Akan kembali dengan Pola pemikiran kita Mas Kalau pola pemikiran kita ini nanti tersugesti Itu energinya jelas bisa akan masuk Karena melalui alam bawah sadar kita Tapi kalau kemudian kita hanya menganggap hiburan Atau mengabekan Itu akan ada aura khusus yang akan menutup Ya jelas Kalau kita membicarakan tentang Berkaitan energi astral Itu pasti akan ada radiasi disitu Ada paparan pasti disitu Yang mana kalau Orang ini kemudian tidak kuat Ataupun tersugesti Justru malah bisa menguras energinya Bisa terserap Sehingga orang ini kemudian menjadi gampang lemah Kemudian gampang sakit Pusing paling sering ya Terbawa sampai alam mimpi juga bisa demikian Jadi sebenarnya berkaitan dengan sugesti sih Dan naluri kita sebenarnya Makanya mungkin aku pribadi pun suka ketakutan Nonton video-video hantu tengah malam gitu Iya Pasti ada sugestinya Kayak tiba-tiba Entah di belakang ada bunyi lah apalah Sering kejadian sih memang Berarti memang balik lagi ke sugesti oh Balik ke sugesti Dan kalau nanti pola pikir ataupun Alam bawah sadar atau pemikiran kita Misal kita takut sama sosok candy ghost gitu sama pocong Bisa saja bukan sosok yang dibahas itu Yang akan datang Tetapi yang ada di sekitar Yang justru yang kita takut Yang kita takutin Karena di sekitar kita ini kan juga Banyak nih mas residual Ataupun energi-energi Baik metafisika Ataupun energi yang pernah terjadi di masa lampau Ini nanti bisa terserap lagi Bisa timbul kembali Sehingga resiko terburuk adalah Terjadinya penampakan Karena kita bisa diserap energinya gitu Oke Ini pertanyaan ketiga nih Iya Mumpung lagi zaman-zaman virus Iya Om, hantu, jin, setan, dan kawan-kawan bisa sakit gak sih? Itu pertanyaan dari Dias Triani Bisa kok? Bisa Bisa Cuman berbeda dengan Kejadian ini ya Kejadian jenis-jinis penyakit yang ada di alam Alam nyata mas Tapi sepengetahuan saya ya Saya pernah melihat itu ada rumah sakit untuk gaib Ada Ada juga Terpaksud beberapa jin yang dia kalah Seperti adu ilmu Kemudian juga yang beberapa sosok-sosok Kurir Misal pengirim teluh atau pengirim santet Yang kalah dengan dukun ataupun Ustadz ulama gitu mas Dalam penyembuhan Itu nanti mengalami seperti insiden Dan juga Juga ada beberapa penyakit dalam matian Memang berbeda jenisnya dengan Yang ada di malam manusia Tetapi juga Juga menyerang gitu Bahkan sampai ke anak-anak jin juga kena Karena ada rumah sakit rumah sakitnya Nanti insya Allah ya kita membahas tentang ini Semoga nanti diberikan suatu saat Kita bisa datang ke suatu lokasi Yang mana disitu adalah rumah sakit gaib Bukan bentuk dari rumah sakit Manusia Bukan manusia Itu rumah sakit yang dulu dipergunakan oleh umum Oleh orang ya Kemudian mangkrak Itu bukan Tapi ini memang rumah sakit gaib Itu memang tempatnya random juga aja Iya tempatnya random Iya Enggak seperti itu Jadi Kalau kita bahas tentang bahan gaib Kemudian kita bahas tentang perkantoran gaib Nanti insya Allah kita akan mencari satu tempat Yang mana itu menjadi rumah sakit gaib gitu Jadi ya komplit lah Ada dokternya Ada perawatnya Tapi khusus merawat Bangsa mereka gitu Ada Bangsa mereka Dokter itu Ada sekolah juga apa Memang ilmu aja om bisa Banyak kemungkinan sih mas Bisa karena memang dibekali seperti itu Juga mereka juga Ya ini Kalau saya sambungkan ini baru dasar dapat info bahwasanya Pernah denger cerita kayak Sunat itu masih di sunat jin gitu Oh iya iya Modulnya seperti itu Jadi mereka pun juga Memiliki kemampuan-kemampuan medis Dan non medis Yang kadang membantu untuk menyelamatkan manusia Salah satu contohnya kan Ada yang melayurkan di rumah sakit Bekas rumah sakit itu Oh iya iya Aku sempet dengar cerita ya Modulnya seperti itu sih Yang jelas Ini Awam semesta itu luas Jadi banyak kemungkinan Banyak peluang yang akan terjadi Probabilitasnya juga luas Nanti untuk pertanyaan dari Ini Mbak ya Iya Mbak Dia Setriani Ya nanti kalau kita ada kesempatan Kita akan untuk berbang antar dimensi Kita cari satu tempat Rumah sakit khusus halubai Kepala 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 Kepala